Selamat siang saudara. Tato atau rajah tubuh kadang diidentikan dengan tindak kriminal karena tidak sedikit mereka yang tubuhnya bertato adalah mantan narapidana. Namun seorang seniman Tato asal Bandung ingin mengubah citra Tato menjadi karya seni atau bahkan untuk mempercantik diri. Setiap hari ratusan muda mudi Surabaya antri untuk mendapat giliran di Tato. Meningkatnya animo ini sejalan dengan perubahnya citra Tato di masyarakat. Bukan identik dengan tindak kriminal melainkan bagian dari seni keindahan yang terpahat di tubuh. Bahkan letak Tato pun tidak terbatas di lengan namun ada yang di leher, punggung, pinggang, bagian belakang, kaki dan sekujur tubuh. Menurut seniman Tato asal Bandung, Ken ada 8 macam model Tato yaitu Celtic, Tribble, Natural, Oriental, Biomechanic, Old School, New School, dan Fine Line. Masih-masih model Tato mencerminkan usia peminatnya. Anak-anak sekolah biasanya lebih suka Tato model simbol-simbol pergaulan atau menempatkan posisi Tato di tubuhnya yang bekas kecelakaan. Sedangkan dari jenisnya, Tato dibagi 4 jenis. Permanen, Makeup, Temporary, dan Body Painting. Sebelum mengungkuskan di Tato, calon konsumen harus memenuhi persyaratan antara lain umur di atas 18 tahun. Menyatakan diri dalam keadaan sadar juga diberi sertifikat. Bahkan salon Tato bisa membantu polisi untuk mencari pelaku tindak kriminal jika menekan Tato tertentu di tubuh pelaku. Terima kasih telah menonton!